hai oke Basku kali ini kita lagi terbas di kebun sawit ya namun ada kendala sedikit ini di mesin jadi kita menggunakan mesin firman merek firman ya Nah ini kendalanya diwaktu itu kita mengegas eh kita naikkan gas itu suaranya kayak mau mati itu bosku ya ngebrebet lah kalau bahasa jawanya itu ngebrebet ini yang harus kita atasi jadi bagian ini kita cek kalau ininya lancar berarti tidak ada hambatan ya bosku kita tutup kembali bosku ya usahanya sudah tidak ada lagi jangan lupa bosku bagian pengancingnya ini ini ada mesin rumput merk firman bosku ya tapi merknya sudah hilang di sana ada mesin setil satu setil dua setil cukup mantap namun pisaunya sudah berkarat bosku ya ini harus ekstra hati-hati nah yang kedua ini bosku ini juga ada terkendala di bagian selangnya ya bagian selang pengantar antara kita bensin ke mesin jadi dia sudah lama jadi sifat daripada selang tersebut sudah mengeras nah tadi sempat terjadi kebocoran sedikit karena pergesekan mungkin ya bosku ya mesin berputar ke sana kesini kanan ke kiri jadi dia membentuk sedikit lubang ataupun celah dimana bensin itu akan keluar dan akan mengurangi daya dari pada apa namanya tingkat kelamaan ya jadi frekuensi daripada mesin ini untuk terbasnya jadi kalau sifatnya dia terkena angin mesinnya itu akan itu tadi dia bosku tidak lancar jadi kadang tinggi gasnya kadang rendah nah jadi ini tadi baru saja kita belikan selangnya ya Nah selang itu disini tuh harganya cukup mahal bosku ya kurang tahu kalau di tempat bosku bosku semua harganya Rp20.000 bosku untuk satunya nah itu tadi nah kita juga disini sudah mempersiapkan eh busi ya bosku nah ini dia yang kita beli baru kok businya enggak ada bosku Oh ini dia nah ini dia businya bosku ya Nah ini baru terus tadi juga ada kendala di bagian eh sticknya ya bosku ya selingnya itu agak kesat jadi kita mempersiapkan pelicin atau disebut dengan paslin bosku ini ya Nah ini ini lubangnya masih perawan bos tuh hahaha masih kecil dan sempit kita buat lebar-lebar dulu lubangnya nah caranya dengan kayu dirunsingi seperti ini dan korek api kita panaskan dulu nah jadi itu merupakan cara untuk memasukkan selang itu pada bagian ini dia bosku ya kalau tidak dipanasi dengan korek api terus dimasuki dengan kayu itu tidak bisa bosku karena sangat kecil masih original dari pabrikannya bosku ya masih gadis masih gadis namun tidak tahu bosku apakah masih perawan ini merupakan youtuber bosku ya Nah itu dia YouTube Exavator Palembang Indonesia jangan lupa bosku ya dukung rekan saya ini yang bernama Bang Amir ada channel YouTube Exavator Palembang Indonesia bosku aduh enak eh masuk bosku Nah di situ bagiannya bosku ya enak tenang enak tenang jadi tinggal satu-satu bosku Hai di bagian sini bosku ya Hai hai kiri butol euk 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 di karo anggir euk di karo anggir euk 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 ini still kita tunggu sampai dingin ya biar sifatnya dia mengarah susku ya tidak lepas lagi kalau dingin selamat menikmati jadi kita langsung bosku ya eh mengganti pada bagian busi tadi sempat mati lalu kita sunat bosku ya jadi dibuang pada bagian dalamnya itu kalau bahasanya disunat bosku hidup namun kurang stabil tadi kan kadang kenceng kadang lambat itu terus juga takutnya nanti kalau pas kita lagi kerja itu mati bosku ya jadi kita lebih baik kita ganti baru bosku nah ini yang baru bosku ya masih ada duduknya sini yang sudah disunat tadi yang sudah disunat bosku ya jadi bagian dalamnya tuh udah hilang bosku yang bawang baru yang putih-putih itu bosku ini namanya busi bos mungkin enggak asing lagi sudah tidak hanya motor memakai motor saja yang pakai busi ya mesin rumput mesin mobil ada juga mesin mobil yang pakai solar itu enggak pakai busi bos mesin diesel traktor juga enggak pakai busi itu jadi sisnya itu kayak gimana Bang Amir itu kalau yang enggak pakai busi itu itu kalau untuk mesin minyak solar kompresi daripada pengapian mesin itu dihasilkan oleh sepuyar atau pom pom jadi sistem pembakarannya melalui situ ya ya oke jadi lain ya huburan minyak melalui pom minyak atau sepuyar itu mengarah ke payung-payung kelep di dalam ruang bakar itu menghasilkan pantulan-pantulan daripada kelep bekerja oke namun sepuyarnya harus bagus kalau semburannya cukup lumayan ngembun hasilnya akan bagus tapi kalau semburannya cuma cerut itu tidak mau hidup mesinnya jadi ada kata-kata cerut Mas Guya disini ya akan untuk mesin bensin atau mesin dua tak seperti ini atau juga empat tak itu memakai busi untuk memproses ruang bakar di dalam blok mesin ini Oh betul sekali kalau untuk mesin dua tak seperti ini atau motor-motor dua tak itu tidak menggunakan payung kelep bosku ya cukup berbenturan antara api busi dengan piston langsung benar jadi piston itu memompah ya ya piston memompah menghisap minyak kemudian semburkan minyak diarahkan ke api busi lalu jadilah pembakaran ya proses cukup lumayan proses pembakarannya berarti melalui busi ya tuh aja di sistemnya bekerja yang lain motor sepeda motor atau jenis-jenis jenis lainnya yang model empat tak itu menggunakan payung kelep Oke sebagai penghisap dan pembuangan daripada proses pembakaran Oke satu kelep menghisap satu kelep membuang Oh sistemnya gitu empat tak biarpun dia sifatnya memakai bahan bahar bensin kalau dia sifatnya dua tak dengan empat tak cukup nanti lain bosku ya lain-lain perbedaannya antara payung kelep dan non-payung kelep Oke yang dua tak kita menggunakan payung kelep yang patak menggunakan payung kelep yang berjumlah dua biji untuk motor-motor kecil ya kalau untuk yang berselinder itu sudah banyak payung kelepnya Oke jadi mobil-mobil berbahan bakar bensin itu mungkin ada 12 payung kelep sampai dengan 16 payung kelep Wow berarti sangat banyak ya kalau yang sudah memakai silinder yang berfungsi antara lain satu menghisap minyak satu itu membuang daripada Hai apa daripada hasil yang sudah dibakar minyak yang sudah dibakar maksud bakar maksudnya Oke 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 mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua khususnya para-para anak-anak yang atau anak-anak anak-anak muda yang mau belajar tentang permesinan ya oke oke sekilas eh ilmu ya bosku ya yang dibagikan jadi semoga bermanfaat terima kasih nah ini adalah keadaan kebun yang lagi kita terbas ya lumayan agak semat jadi ketinggiannya itu antara mencapai satu meter hingga satu meter setengah rumputnya jadi pas lagi enak-enaknya kita tebas besku ya jadi kita ini memakai mesin tebas saja besku tidak dilakukan penyemprotan Oke besku jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe like comment dan share nya besku ya dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar setiap uploadan yang saya kirimkan akan tampil di berenda atau notifikasi anda terima kasih Oke masku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh